Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Park Jadi di video hari ini aku mau share tips buat video untuk konten tiktok afiliate Videonya itu video gambar bergerak di CapCut Ini tuh lagi booming banget dan banyak banget yang komen Karena mungkin salkok sama konten aku yang ini guys tuh ya Yang kayak gini-gini tuh gambar-gambar kemudian kayak openingnya itu kayak ada tulisan warna-warni gitu Ini sepertinya gampang banget dan kalaupun kalian mau bikin videonya bergerak itu juga gampang banget Aku bakalan kasih tutornya jadi buat temen-temen pemula yang pengen bikin tutor kayak gini Langsung aja simak video berikut ini Pertama kalian harus punya aplikasi CapCut Dan kemudian kalian harus ambil dulu foto produk yang ada di tiktok Kita masuk ke tiktok shop untuk kreator Dan kemudian kita masuk ke marketplace produk Setelah di marketplace produk silahkan kalian pilih foto-foto yang bakalan kalian promosiin Contohnya aku pengen banget promosiin Elsa Blouse Polos Karena Blouse Polos ini lagi viral banget tangannya balon gitu loh guys tuh Kalian bisa lihat kalian bisa scroll sendiri Ini tuh banyak banget lagi dipromosiin sama afiliate-afiliate tiktok Terus kalian klik ini tanda merah sebelah kanan Diklik tanda merah bulat ya Terus klik aja edit gambar produk Jadi aku mau ambil dulu fotonya Di download-download aja guys Disimpan dulu gambarnya diunduh terlebih dahulu Nah kalau misalkan udah kalian misalnya udah nyimpen nih Warna sage lupa guys Nih kalau udah disimpen kalian silahkan kembali Terus masuk ke aplikasi CapCut Setelah masuk ke aplikasinya pilih proyek baru Terus tambahin foto yang tadi udah kalian download Setelah itu klik tambah Nah nanti kalau udah muncul kayak gini fotonya Jangan lupa rasionya diubah dulu menjadi 9 banding 16 Itu adalah rasio dari tiktok Setelah itu kalian tinggal zoom dulu Klik dulu fotonya Terus di zoom kayak gini Supaya lebih cantik tampilannya jadi gak kepotong gitu separoh Diklik lagi Terus yang ini juga sama di zoom dulu Yang ini juga sama Pokoknya semuanya di zoom dulu ya guys Jadi biar tampilannya lebih menarik dan lebih oke Ini kecilin aja durasinya Oke guys nih udah muncul kayak gini Foto semuanya udah oke Udah masuk kita tinggal bikin si foto ini bergerak Ini misalkan ini bentuknya kayak gini ya guys udah pencet ini Nih terus kalian tinggal klik fotonya pergerakannya mau ke arah mana Nah kayak gitu Jadi kayak gini ya tuh berarti kayak gitu Udah kita play tuh Jadi bergerak ya kan Terus sama yang kedua juga Misal ini kalian klik lagi nih yang kayak ketupat gini bentuknya Terus arahnya mau kemana gitu Terus kita klik Nih arahnya ke arah pojok sana Tuh kayak gitu Terus yang merah nih Klik lagi Si foto merahnya Terus misalnya kalian mau pergerakannya dari ke arah mana gitu ya kan Misalnya mau Arah yang muter Itu bisa banget Kayak gitu Nih terus klik lagi si ketupatnya Kita lihat Play yang merah Bentar Kita Batalin dulu ya Ini yang merah Mau aku benerin dulu fotonya Jadinya tuh yang sol guys Bentar Nih terus ininya di klik Terus di klik lagi Tuh misalnya muter kayak gini Oke Sudah ya Kita coba lihat Yang merah kayak gimana Nah yang merah pergerakannya kayak gini Terus dan seterusnya Yang hitam mau di kayak gimana Kalau ini kan pergerakannya begini Dari kiri ke kanan Terus yang ini dari kanan ke kiri Terus yang merah ini tuh kayak ngezoom gitu Yang hitam boleh di editing Pokoknya kayak gitu ya Untuk editing-editingnya Foto bergerak tuh seperti itu Terus Tips selanjutnya Misal mau bikin Teks yang warna-warni Pilih teks Terus kalian kayak pilih Tambahkan teks Tambahkan teksnya mau apa Misalnya Rekomendasi Ini contoh aja ya guys Kalau Kepanjangan nanti Durasinya Panjang banget Kalau dijelasin semua Pokoknya ini Contoh aja Misalnya Rekomendasi Klik gaya Gayanya mau yang kayak gimana Biasanya aku pink Terus Kalian pilih warnanya Nah aku biasanya Dipaduin sama warna Kayak hijau gitu loh Nih Yang selanjutnya Pilih fontnya Oh iya Fontnya Aku download dari Davon Kalian bisa Lihat Tutorial Download Font Dari Davon ya Jadi Davon tuh kayak Web gitu loh guys Di chrome Itu bisa Nah misalnya Mau yang kecil Mau yang gede Ini aku pilih Yang ini aja Klik Nah rekomendasi Misalnya Mau tambahin lagi Kemeja Kemeja Nih Misalnya Kemejanya Biasanya Aku fontnya Ganti Nah biasanya Huruf-huruf Yang gitu ya Yang Kecil-kecil gitu Terus tinggal ganti Untuk Font Apa namanya Gayanya Nah Misalnya Kayak gini Oke Tinggal Gedein Nah Terus Udah deh Kayak gini Jadi Kayak lebih estetik Lucu-lucu gitu loh Nah kalo udah Udah pake Tulisan Font Gaya Dan lain-lain Ini udah oke banget Lucu Tinggal tambahin Sticker Stickernya Itu aku Download Di Canva Kalian kalo mau Download sticker Harus dari Canva guys Jadi Ngambil stickernya Yang unyu-unyu Gitu Nah misalnya Mau pake bunga-bunga Kayak gini Tuh kan Ini kan lucu-lucu Gitu loh guys Stickernya Kalo sticker Bawaan dari si Capcutnya tuh Cuman yang gitu-gitu Yang apa sih Yang Bukan yang gemoy-gemoy Oke Udah Terus tambah lagi Stickernya Ngambil lagi Dari si Canva Cara ngambilnya Ada editing khusus ya Gak bisa langsung Nyomot Terus Kecilin lagi Taruh lagi Bunganya misalnya Di pojok ini Nah setelah itu Misalnya kalian mau Tambahin sticker lagi Pokoknya tuh Dibikin estetik Gitu lah Dari Hasil editingnya Nah Kayak gini Udah deh Cuman gini doang Gitu Kita coba play Nah kayak gini Rekomendasi ke meja Gitu Terus Langsung play Gambar bergerak lagi Terus Gambar bergerak lagi Jadi jatohnya tuh Kayak lucu gitu Dan ini tuh Oke banget Untuk di share Di keranjang kuning TikTok Atau di share Di TikTok Affiliate Gitu Seperti itu Kurang lebih Untuk mengedit Dan membuat Font-font estetik Dalam mempromosikan TikTok Affiliate Dengan menggunakan Gambar bergerak Oke guys Itu dia videonya Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye 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 bye